Kalau jobnya anak itu ya, kalau jobnya orang tua juga ada waktunya sendiri-sendiri Jadi kita itu disini dituntut untuk bisa mengatur waktu ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Apa kabar kalian hari ini? Semoga hari ini ya kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Dimurahkan resekinya serta dilancarkan segala urusan kita ya Nah saat ini saya lagi duduk di taman karena saya habis pulangan tersibocil Dan saya mau rehat sejenak disini ya teman-teman Ini suasana di taman di pagi hari itu di belakang saya itu ada yang olahraga ya teman-teman Nah tadi saya habis nganter si bocil itu ceritanya saya mampir ke pasar Saya beli tempe terus juga beli sayur brokoli hijau ya Ceritanya hari ini saya itu mau masak tumis pare Kan saya di rumah kan ada pare dan ada lombok merah itu yang cabai merah besar itu kan Saya mau masak tumis pare terus saya kasih tempe dan kasih cabai kayak gitu nanti dikecapin kayak gitu ya Sudah enak Tangan banget teman-teman sama masakan Indonesia ya Allah Sedih banget Kalau ngikut majikan orang Orang apa ya Kayak majikan saya ini ya Allah Pokoknya harus Inilah Bener-bener sabar Soalnya Bosen Jujur saya jenuh dengan makanannya jenuh sekali Makan yang tiap hari ya begitu saja terus ya Allah Ya makannya tadi saya sempetin mampir ke pasar saya beli tempe Untuk tumis pare nanti Biar makannya tambah ini ya Ada nafsu makan kayak gitu Soalnya Ini kan cuacanya udah panas Ditambahin makannya kayak gitu Ayah Jadinya males Nggak ada ini ya Nggak ada selera makan kayak gitu ya teman-teman Dan Hari ini ceritanya nanti Saya pulang berumah itu Rutinitas saya selepas Nganter si bocil itu Nanti saya mau Menjemur spray Karena hari ini saya Nyuci spray teman-teman Saya hari ini nyuci spray banyak banget Karena Spraynya itu kan Milik saya satu set Terus milik majikan saya satu set Dan kamarnya si bocil itu satu set Dan itu spraynya gede-gede banget Semua spraynya itu besar-besar semua Nah Lepas itu Nanti saya baru Sarapan kayak gitu Selepas sarapan saya mau bersihkan rumah Lepas bersihkan rumah Saya baru Istirahat Karena disini jam istirahat saya Pagi hari ya teman-teman Terus selepas dari jam istirahat itu nanti Saya langsung memasak untuk Makan siang Dan hari ini Mungkin majikan saya itu Nggak Nggak kerja Maksud saya kerjanya di rumah kayak gitu Karena kemarin aja kerjanya juga di rumah kayak gitu Kayaknya sih nyantai banget Berarti hari ini mungkin Kemungkinan besar itu kerjanya di rumah saja Kayak gitu loh teman-teman Ya walaupun kerjanya di rumah Nggak Nggak inilah Nggak mengganggu Majikan saya itu Bener-bener paham Kalau jam istirahat saya itu Dia tuh nggak pernah mengganggu kayak gitu Dan Saling apa ya Saling menghargai kayak gitu Pokoknya kita tuh Saling menghargai Walaupun saya disini sebagai pembantu Tapi majikan saya Di saya itu Bener-bener menghargai Kayak gitu Jadi Nggak memandang rendah Ke pembantu Kayak gitu loh teman-teman Dan Kebiasaan ya teman-teman Di Singapura itu Kalau pagi Itu Orang yang sudah tua Yang sudah jompo-jompo itu Kebiasaan Kalau setiap pagi itu selalu Kesini teman-teman Dia tuh selalu olahraga Kayak gitu Terus Biasanya Mbak-mbaknya Indonesia itu Yang menjaga lansia Kayak gitu Selalu dibawa kesini Dan ini hari Nggak ada ya Mungkin aja Belum turun Atau sudah pulang Biasanya kalau jam Pulang dari sekolah Kayak gini Waktu saya nganter Si bodil kayak gini tuh Mbak-mbak Indonesia Sudah pada Ngumpul disini Kayak gitu Dan hari ini Nggak ada Mungkin saja Sudah naik ke atas Atau belum turun Nggak tahu Dan tadi Saya beli brokoli Itu yang fresh Teman-teman Brokoli yang fresh itu Di Singapura Yang fresh ya Harganya itu Satu dolar Lima puluh cent Terus Saya tadi juga Beli tempe Tempenya itu Harganya Kalau di pasar Itu lebih murah Teman-teman Satu bijinya Itu empat puluh cent Tapi Kalau di Giant Di supermarket Itu malah Mahal Harganya Lima puluh cent Per bijinya Kayak gitu Jadi saya tadi Beli Beli ini Beli ini ya Beli lima Terus Bayar dua dolar Kayak gitu Itu sudah Langganan saya Ya Jadi tiap hari Saya Selalu beli tahu Kesana Beli tempe Juga kesana Beli Pokoknya beli Yang saya Inginkan itu Masakan Masakan Cina Itu saya belinya Ke kede Cina Sudah langganan saya Kayak gitu Teman-teman Dan ini sepi banget ya Karena ini adalah Jalan Pintas Maksudnya Jalan di bawah Blok Kayak gitu Jadi ini Masih suasananya Sepi banget Teman-teman Nah Gak ada yang lewat ya Karena ini Adalah jam kerja Semua orang Sudah pada pergi Ngantor Sudah pada pergi Ke sekolah Kayak gitu ya Jadinya sepi banget Disini teman-teman Dan ceritanya Teman-teman Hari ini itu Saya tadi Bangunnya Kesiangan lagi Saya tadi Bangunnya Kesiangan lagi ya Tadi Sebenarnya Sudah saya Bikin alarm Saya itu Sebenarnya Bangunnya Sudah jam 5 Tapi saya Mau tidur lagi Sebentar Eh Gak taunya Gak taunya Kebablasan Teman-teman Sampai jam 6.50 Ya Allah ya Robby Terus Kebetulan banget Karena hari ini Gak masak Cuma Beli roti Jadi Saya langsung Sikat gigi Terus cuci muka Saya langsung Turun ke Kedai Mama Beli roti Dan juga Beli beras Karena hari ini Berasnya sudah habis Ya teman-teman Nah Kita sebagai TKW ini ya Teman-teman Kita itu Disini Kita itu Selalu dikejar oleh Pekerjaan Walaupun itu Hal yang kecil-kecil Kita harus Ini ya Harus Ngerti Harus paham Dan kita Disini Dituntut Untuk Bekerja Cepat ya Teman-teman Karena kita Dikejar oleh Waktu Karena apa Kalau kita Gak kerja Cepat-cepat Sudah gak nutut Karena Semua itu Ada waktunya Ada waktunya Masak sendiri Ada waktunya Untuk Jemput anak Ada waktunya Untuk Ngasih makan Anak Ada waktunya Untuk Main dengan Anak Kayak gitu Kalau jobnya Anak Kalau jobnya Orang tua Juga ada Waktunya Sendiri-sendiri Jadi Kita itu Disini Dituntut Untuk Bisa Mengatur Waktu Teman-teman Dan saya Itu Biasanya Selalu Bangun Awal Karena Kebiasaan Saya Setelah Bangun Itu Saya Kan Harus Ini Yang Bersihin Muka Dulu Itu Penting Buat Saya Karena Saya Disini Kalau Enggak Bersihin Muka Nanti Itu Yang Ada Malah Ini Apa Ya Malah Semuanya Itu Nanti Jadi Berapi Kayak Gitu Dan Ini Saya Mau Pulang Karena Jamnya Sudah Mepet Ada Anjing Yang Lewat Dan Ini Sudah Sampai Dekatnya Rumah Ya Teman-teman Saya Akhiri Vlog Video Dari Saya See you On My Next Video Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 Bye.